Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ini adalah video lanjutan dari video yang pertama yaitu lanjutan bagaimana tata cara menjawab soal-soal AKM yaitu assessment competency minimum ini adalah video untuk masuk ke dalam aplikasi sampai kita login dan menjawab soal-soal semoga video ini bermanfaat oke sekarang kita klik aplikasinya yaitu klik kanan pilihan administrator kita tunggu beberapa detik kita klik yes sedang proses nah ini adalah proses pembukaan aplikasi AKM pusat assessment dan pembelajaran tunggu beberapa detik sehingga aplikasi akan terbuka nah ini adalah pemeriksaan aplikasi berdasarkan dari komputer kita jika sudah selesai kita klik run tunggu sampai pemeriksaan berjalan dan pembukaan aplikasi ini adalah proses sedang pembukaan aplikasi nah ini adalah tampilan awal aplikasi dari AKM yaitu dari pushpendick disini kita nanti diminta untuk memasukkan username dan password kita yaitu username dan password yang didapatkan oleh proktor sekolah dan silakan masukkan password dan untuk password ini diiringin dengan tanda bintang ya sehingga tanda bintangnya harus tetap kita masukkan jika sudah klik login tunggu beberapa detik nah ini adalah tampilan aplikasi sukses login ya kita nanti dimintakan untuk konfirmasi data peserta disitu ada data-data yang harus kita isikan kita isikan tanggal lahir kita bulan lahir kita dan tahun lahir kita ini adalah sampel ya sampel untuk AKM ini menggunakan data saya jika sudah kita masukkan token ya token yang didapatkan dari proktor sekolah kita tunggu beberapa detik nah ini adalah konfirmasi tes ini ada beberapa data-data tentang tes yang akan kita lakukan kita klik lakukan tes nah ini adalah soal yang muncul ya soal AKM silakan dipahamin soal-soal ini dan lakukan penjawaban sesuai dengan jawaban yang paling benar nah disitu ada nomor soal ya disini ada informasi soal dan disitu ada indikator waktu dan ini ada daftar soal ini adalah pemahaman untuk tampilan dari AKM ya di tampilan bawah itu ada pilihan-pilihan ada ragu-ragu ada soal selanjutnya ada soal sebelumnya jika sudah kita klik lanjut nah akan masuk ke nomor soal yang kedua disini ada soal narasi ya nah disini ada pilihan jawaban A, B, C, D, I silakan lakukan penjawaban dengan penjawab dari jawaban yang paling benar tunggu beberapa detik untuk melanjutkan soal berikutnya nah itu adalah poin untuk ragu-ragu ya jika kita masih ragu dalam jawaban yang kita pilih nah ini kita coba pilih jawaban kita dan kita klik ragu-ragu kita masuk ke soal selanjutnya dan kita akan coba cek di daftar soal nah itu poin nomor 3 soal nomor 3 itu ada tanda kuning ya berarti jawaban kita masih ragu-ragu oke kita masuk soal keempat kita klik lanjut masuk ke soal 5 kita jawab kita klik lanjut dan kita cek lagi daftar soal sudah terjawab semua ada soal nomor 3 yang tadi masih ragu-ragu ya oke selanjutnya nah ini adalah soal berikutnya yaitu daftar soal yang akan kita jawab nah ini ada pilihan soal dan disini jawabannya menggunakan isian ya kita pahami soalnya lalu kita jawab dengan menggunakan isian dengan mengetikan menggunakan keyboard kita selamat menikmati oke jika sudah jawab kita klik lanjut nah ini akan masuk ke soal berikutnya yaitu soal ke 8 dan indah soal ke 9 kita coba isikan jawaban dengan jawaban esai karena disini permintaan jawaban esai klik lanjut jika sudah selesai nah ini adalah soal ke 10 soal narasi ya nah ini soal berikutnya silahkan dilakukan penjawaban dengan jawaban yang paling benar dan klik lanjut jika sudah selesai oke selanjutnya soal ke 11 ini juga soal esai kita pahamin soalnya kita isikan jawaban dengan jawaban esai dan kita jawab soal-soal seluruhnya sampai soal-soal yang terdaftar didaftar soal sudah biru semua tertanda sudah dijawab dan ini soal ke 20 ya dan soal ke 20 ini juga soal esai kita pahamin pertanyaan soalnya lalu kita jawab dengan menggunakan jawaban esai jika sudah klik lanjut kita akan masuk ke soal berikutnya itu soal ke 21 nah ini tampilannya oke kita jawab kembali nah ini soal terakhir ya soal ke 24 kita coba jawab disini pilihan berganda kita jawab kita klik selanjutnya tunggu beberapa detik nah ini adalah tampilan konfirmasi tes selesai ya nah kalau semuanya kita sudah yakin kita bisa melakukan klik selesai tes nah ini terima kasih telah berpartisipasi dalam tes ini oke kita akan klik tombol selesai tes ya jika sudah kita nyatakan selesai tunggu beberapa detik nah ini adalah konfirmasi tes yang sudah kita lakukan tes selesai masih loading ya kita tunggu nah disini ada pilihan di bawah ya oke kita klik tunggu beberapa detik nah aplikasi sudah kembali ke normal ya jadi semua jawaban kita sudah tersimpan dan data milik kita juga sudah tersimpan oke terima kasih mungkin itu yang dapat kita sampaikan untuk tutorial kali ini silahkan berkomentar jika ada beberapa pertanyaan pertama yang perlu kita bantu jawab terima kasih kita akhiri dengan wabillahi topik beli daya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati